Yang belakang, eh yang belakang, eh yang belakang, maju, maju sini mas, gak apa-apa Kamu belum, gak, bukan teman kamu, akhirnya kamu jadi kekal, ayo Ini dari mahasiswa atau SMA? Universitas Surabaya, oh dimana itu? Aku roku Universitas Bangkalan Loh, eh, ayo Kriarareng, eh, eh Kriarareng, eh, kau tak boso surabaya, eh, maju, eh, sejata lah, tau lah kok kamu Nasibmu itu di tangan kamu, bukan di tangan teman kamu, ayo Ayo, 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 ayo Sari tiga, sari tiga, ayo Ayo, semua ini sebuah rotas, kok kanan tepat, eh, let's Eh, ayo, ayo, ayo Gak apa-apa, kamu itu bukan teman kamu, gak apa-apa, akhirnya kamu menjadi kenal Ya, ini mas, yang, ini DC mas, DC mas Eh, DC mas, kamu mas, ini mas Depan mas, ya, ayo depannya Sembur, buri, buri, maju mas Sembur, buri, maju mas Sembur, beritawan maju, ayo Eh, lo temenan kok, ini, eh, eh Eh, cepet Ayo, nomen-nomen lelel, ngwarung, apa, ngkafe, sewe, ga Eh, cepet Ya, oke Ayo, 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 saaret, ayo Maju, 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 maju Ayo, maju, ayo Eh, ini sudah, apa, ini? Gak, sopan, nomen-nomen Ayo, tolak-nomen Soalnya roti, tolak-nomen ya ya Eh ya ini mejoek Hai ya tarienya dulu gerai-gerai jangan Cik ada namanya Tidak lo tapi sui Surabayaan apa jombangan itu eh 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 ada teluk tak sawat sandal karena kan ini kan jari-kali Ustaz Agus Nur yang semua kan eh 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 ayo ayo ah wey kamu tak jatuh di pinggirkan dong eh maju 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 iya ada nom nom aku dengan enggak nih bu semangat bu oke ya semuanya ya oke wuh bu awalnya kuru-kuru ada lu udah kena sama ron soalnya dia kena kena ikuan bu kena iki malah nanti ee ikilah rini rini iya oke saya panggil adik-adik ya selamat pagi sekali lagi ya bahwa hari ini kamu adalah anak-anak yang terpilih karena apa di tenggilis ini ada ribuan anak ya ribuan siswa tapi yang terpilih adalah kamu-kamu ini dan ini adalah berkat dispora kamu nanti banyak sekali mengetahui tentang kenakalan remaja kayaknya tentang narkoba juga tentang HIV air dan dispora ini tidak tanggung-tanggung ya mendatangkan langsung narasumbernya dari jaksa ngerti jaksa tau ya apa jaksa itu mas gak apa gak apa lah kok kena virus tau kok gini-gini apa eh kok gak lo ngomongin gue mau saya nyelipiknya mas nyelipiknya siapa yang tau soal kejaksaan jadi dari kejaksaan itu adalah nanti yang menuntut yang menuntut kalau misalnya kamu tau kemarin vanis angel ah iya kan kok nanti pembuyu vanis angel kok yang kenal-kenal lo ya vanis angel lucita luna nah saya kasihan sama kepolisian kemarin ya lu cita luna musim no nebolo ya dilebolo wedok lu tibai lanang dilebolo tahanan lanang lu tahanan lanang lu are-are ya biasanya itu kepala perawat dokter sutopo yang hadir dia yang menangani soal HIV AIT ini dan nanti dihadirkan juga testimoni menderitanya kenapa kok sampai bisa menderita kayak begitu sekali lagi lebut tangan dong untuk disemora ya dan saya yakin kamu nanti akan capek ya karena sampai jam satuan lah kamu banyak sekali diberi materi-materi nantinya materi-materi ini kalau bisa dan harusnya kamu sebarkan kepada keluarga kamu teman kamu sekarang gini mas narkoba itu sangat-sangat bahaya ceritanya tamu ini bisa ambelas 2 bulan kemarin saya di news sebuah televisi anak SMP kelas 1 udah kecanduan soal narkoba penjualnya anak SD kelas 5 di Surabaya kayaknya jauh enggak deket sekali narkoba dengan kamu kamu kalau ketika 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 penjara kita-kita mau habis karena begitu aja apalagi waduh biasanya saya makan buri-buri aku dirayu-rayu soalnya aku disiap makan buri aku melok mokok biasanya dirayu aku tidak merokok terus kamu dipancing-pancing bablas sekali kamu masuk narkoba dua tujuannya, kalau tidak penjara mati dan kalau kamu baca buku itu, itu bagus sekali nasib kamu itu di tangan kamu bukan di tangan teman kamu contoh, kamu sekolah itu karena teman kamu sekolah dimana mas sekarang? kamu karena kamu milih atau teman kamu disitu? ke teman kamu ada yang nangkono nah itu bahayanya jadi mulai sekarang kamu harus yakin nasib kamu di tangan kamu, bukan di tangan teman kamu ojo kagara-kagara, ada yang nangkono aku melok merono itu bahaya kalau suka ikut-ikutan begitu ya oke, kita santai-santai dulu dan cita-cita kamu Surabaya ini sangat berharap sekali anak-anak seperti kamu lah penerus Surabaya Surabaya ini sudah diangkat sama buri semangat tingkat level dunia itu seharusnya kamu lebih pandai lebih sempat lebih mengetahui dan jangan sampai kamu masuk terjurumus ini tentang ini sekarang apa namanya kenakalan remaja ini banyak sekali sekarang geng-geng ya iya nang Surabaya kuatnya cuwil-cili harus gua celurit gua yang lu kecantol untuk cowil-cili kepadanya gak lopo iya melok ano mas? bonek? gak kayak tau ya masa bonek ngoyongin deh ya eh? sobo? aneh bayi pidawa mas iya tolong hati-hati itu aja ya nanti banyak sekali nah itu ibu-ibu dari kepolisian juga sudah hadir nanti kamu saya harapkan kamu nanti tanya ya kamu harus tanya mas mahasiswa ya mahasiswa Surabaya itu dimana? dimana? universitasnya? eh? oh tenggelis sebelah di mas sebelah mana? sebelah mana? kamu kan ngerti ya? eh? saya dulu diuner ya dua hari diuner tes gagal bindaman oke saya kenalkan nama saya Caksuro saya seorang komedian saya seorang pelawan kalau kamu buka di youtube ada saya dulu jamannya sulit audisi pelawan TV pertama itu kamu melihat itu ya saya ikutan saya mewakili dari Jawa Timur saya juga besar mengalahkan ratusan grup pelawan Jawa Timur Jawa Tengah yang mewakili Jawa Timur Jawa Tengah adalah grup saya dulu dan kenapa saya pakai ini? ini adalah kudeng namanya bukan kudeng ini adalah Kasuro Boyo saya sendiri tidak bisa nganak kayak begini ini adalah yang nganak gunung nenek moyang kita kita harus bangga sama nenek moyang kita karena gak gampang untuk anak itu kalau mencintai ikan yang gak gampang kita harus bangga menjadi orang Surabaya karena apa? nenek moyang kita ini adalah dulu pejuang sopakan di bapak bubiyanku pejuang ya hanya Surabaya kota Palawan coba di dunia ini gak banyak kota Palawan Surabaya termasuk kota Palawan dan di Surabaya itu banyak sekali makan-makan Palawan mencintai mencintai kita harus 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 mencintai surabaya jangan lupa untuk selalu add Bispora minta tolong yang nganu laptop supaya Bispora ditampilin Bispora ya nanti enggak mas halo laptopnya Instagram sama Facebooknya oke jangan lupa ya informasi banyak sekali di Bispora kenapa begitu karena banyak sekali yang harus kamu ketahui dan gratis ada pelatihan kepemimpinan ada kegiatan-kegiatan di Bispora kalau mau musik juga ada pokoknya apapun gratis di Bispora ya kamu add ini mungkin kamu perlu ada banyak apa namanya informasi yang harus kamu dapatkan apa pasibuknya Mbak Tius pasibuknya iprirap-p glob pasibuknya Ada informasi apa? Informasinya mungkin secuil mbak apa aja sih di Dispora itu kegiatannya? Kegiatan kita bulan Maret ya, ada pembentukan kader kena kalah termaja. Jadi itu tidak lanjut dari kegiatan pemahaman HIV hari ini. Yang peserta disini yang pengen mengikuti kader kena kalah termaja ada? Apa yang didapat mbak dari kader itu? Selama 3 hari, disitu nanti didapat temen, dapat makan. Enggak, kalau sudah jadi kader? Iya, kader kena kalah termaja itu kan jumlahnya 100 orang. Disitu nanti akan dibentuk beberapa kelompok, nanti mereka akan dibantu sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Jadi kalian akan mendapatkan pemahaman. Yang pengen langsung daftar bisa ke saya nanti, atau nanti dari sekolahan bisa. Oh boleh mbak ya, langsung hari ini bisa ya? Boleh monggong, iya. Tuh, diikutin aja. Ya, untuk air minum kita tidak menyediakan ya. Jadi itu ada air galang isi ulang. Iya, jadi sekarang minum harus pakai gelaja plastik. Oke, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Saya pasis, dia adalah kasih yang koordinator acara ini. Monggo kayak persilahkan. Dan juga dari kecamatan, sudah ada... Ibu Nur ya. Ibu Nur ya. Ibu Indah, Ibu Indah Nur berarti. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini adalah hari yang cukup berbahagia dan kita wajiblah kita bersyukur bergadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang besar. Karena di hari ini kita bisa dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga virus corona cepat menghilang dari Indonesia terutama di Surabaya. Surabaya tidak ada yang masuk. Amin. Dan selanjutnya yang saya hormati Bapak Kadis Pemuda Kota Surabaya yang diwakili oleh Bapak Samsur. Dan yang saya hormati Camat Penggilis yang diwakili oleh Ibu Indah. Ibu beliau adalah Kasih Kesra. Dan juga ada dari pembicara mewakili Pol Stabil Surabaya. Ada Ibu Yulis. Dan yang saya hormati ada juga Pak Sis. Beliau adalah Kasih Pemuda Olahraga Kota Surabaya. Saya mohon semuanya untuk berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tu padaraku. Disanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami bersilakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Siswo Satosa S.P.M.T. untuk menyampaikan laporan panitia. Laporan panitia peningkatan pemahaman pemuda tentang bahaya IVH, Kena Kelantuk Maja, Narkoba, Selasa 10 Maret 2020 di Pendopo Kantor Pecamatan Tenggilis, Mejoyo, Jalan Prapen Indah, 1 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kemudahan dan Keluarga Kota Surabaya yang diwakili Bapak Kepala Bidang Pemuda, Bapak Samsun, yang terhormat Camat Tenggilis, Mejoyo, Ibu Indah, diwakili kasih keserah. Yang terhormat para narasumber, kepolisian, kejaksaan, dan para narasumber, para peserta, Bapak Ibu hadirin, dan para undangan yang berbahagia. Bersama ini, perkenalkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan peningkatan pemahaman pemuda tentang bahaya IVH, kenakalan remaja, dan narkoba. Maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah yang pertama, pemuda dapat menghindari hal-hal yang terkait dengan kenakalan remaja yang berkembang saat ini. Kedua, pemuda dapat mengetahui dan memahami penyebab dan penyalahgunaan narkoba serta akibat yang ditimbulkan. Tiga, pemuda narkinya peduli dan memfasilitasi para pengguna ke tempat terapi dan rehabilitasi baik secara medis dan sosial. Empat, pemuda bisa memahami penderita IVH supaya tidak terkucilkan di masyarakat dan memberikan semangat hidup pada penderita IVH. Kelima, pemuda dapat menyampaikan atau menyebar luaskan informasi yang didapat pada kegiatan ini kepada keluarga, lingkungan, dan sekitar. Beserta, kegiatan ini diikuti oleh para pemuda perwakilan dari organisasi pemuda, karang taruna, dan sekolah yang ada di sekitar kecamatan Tenggilis, Mejoyo, kota Surabaya. Pembiayaan kegiatan ini dibiayai pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Surabaya tahun anggaran 2020 pada Dinas Pemudaan dan Olahraga dengan nama kegiatan peningkatan pemahaman pemuda tentang bahaya IVH, kenakalan remaja, dan narkoba. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon kiranya Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di sini dibagikan oleh Pala Bidang, Pemuda, Kota Surabaya berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara pada pagi hari ini. Kepada semua pihak yang telah membantu terselengganya acara ini, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya 10 Maret 2020. Terima kasih Bapak Sesuasantoso Eskom MT. Adik-adik, sempat beberapa waktu lalu viral yaitu tentang geng-geng anak-anak muda bermunculan terutama remaja. Semoga saja tidak di Kecamatan Tenggilis. Dan selanjutnya kami mohon kepada Kecamatan Tenggilis Menjoyo, yang sekarang diwakili oleh Ibu Gesai Binda, untuk memberikan sambutan selamat datang untuk berpakaian besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 kepada dinas pemuda dan keluarga yang mana agenda seperti ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali dengan peserta yang berbeda peserta yang belum pernah mengikuti sosialisasi seperti ini sehingga untuk memaksimalkan pemahaman terhadap bahaya HIV AIDS narkoba dan kenakalan termaja yang akhir-akhir ini menjamur di Surabaya mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini akan ada guna dan manfaatnya bagi adik sekalian karena ini untuk masa depan kalian semua saya berharap kalian semua bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini kalau ada yang tidak mengerti monggo ditanyakan sejelas-jelasnya sehingga adik-adik semua bisa paham sehingga kegiatan ini bermanfaat untuk kalian saya harap saya rasa itu yang ingin saya tekankan kepada adik-adik sekalian sehingga kita bisa bersinergi di dalam menjalin kegiatan seperti ini saya rasa itu ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matunun ibu indah ada dia sekalian ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta tak cinta tak kepelaminan dan tak kepelaminan tak bisa kembang biarkan keturunan kita haruslah sayang pada kota kita terutama pada banyak sekali program-program di Surabaya melalui dispora makanya kita harus mengenal apa sih dispora apa sih kegiatan dispora banyak sekali salah satunya adalah bagaimana supaya pemuda-pemuda di Surabaya ini benar-benar bisa terlepas dari bahaya-bahaya yang tertera di BNR ini ada kenakalan remaja narkoba HIV selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Semudahan dan Noragaya Kota Surabaya yang sekarang diwakili oleh Bapak Kabak Pemuda Noragaya Kota Surabaya Bapak Samsur Bakri Nusi SC MSI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini waktu dan tempat kami bersihkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat kepada yang terhormat Bapak Kamat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kasih Kesera kepada yang terhormat para narasumber yang dalam hal ini dari Paulil Tabes Kota Surabaya serta adik-adik sekalian yang mengikuti pemahaman tentang pengetahuan bahaya narkoba HIFS dan kenangkalan remaja jadi adik-adik sebelum saya membuka acara ini inginkan saya menyampaikan beberapa hal yang nantinya dapat kalian ketahui bahwa di Indonesia ini sekarang sudah merebak sekali tentang penyalahgunaan narkoba ya bahkan kurang lebih 5 juta jiwa ya 5 juta jiwa itu kalau dihitung sudah hampir melebihi daripada jumlah penduduk kota Surabaya jumlah penduduk kota Surabaya itu kurang lebih 3 juta jiwa sekarang yang sudah terjangkit bahkan terkonfaminasi kurang lebih 5 juta jiwa dan ini sudah ada warning ya bahaya jadi dari 5 juta jiwa itu kurang lebih 70% 70% itu terkontaminasi anak-anak yang usianya masih produktif artinya usia produktif itu usia masih muda ya antara 16 sampai usia 30 tahun ya temukan kontaminasi bahkan ada juga sama satu pejabat atau anggota DPRD juga ikut terdeteksi ya mereka sudah menyalahgunakan narkoba ini ya nah adik-adik nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh para nar sumber yaitu teman-teman dari kepolisian dan teman-teman dari kejaksaan nanti menjelaskan lebih detail tentang bahaya narkoba ini ya dan penyalahgunaannya dan juga saya titik pesan ya jadi sekarang ini kalau kalian nantinya setelah kalian lulus ya kalian ingin mencari kerja kalian ingin jadi polisi kalian jadi BNS atau kalian jadi pegawai di kejaksaan itu harus ada bebas narkoba ya makanya kalau kalian punya cita-cita yang ingin jadi seperti yang saya ngomongkan tadi kalian harus menjauhi narkoba ya karena kalau sekali darah kalian sudah terkontaminasi sudah ada alasan bagi kalian untuk menjadi pegawai ya jadi itu ya ya saya pesankan kepada kalian bahwa memang bahaya-bahaya narkoba sekarang ini sudah sangat-sangatlah dominan bahkan presiden kita Pak Jokowi tidak ada ampun bagi pengedar narkoba bahkan hukumannya bisa hukuman mati tidak ada grasi tidak ada pengampunan yang diberikan kepada pengedar narkoba baik baik adik-adik demikian kata sambutan yang dapat saya berikan kepada kalian dan dengan ini acara pemahaman tentang bahaya narkoba HIV dan kenanganan remaja dapat dibolai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang perlu digarisbawahi dari beberapa poin yang disampaikan oleh Bapak Samsul kamu tahu gak bahwa ternyata ada orang Surabaya yang kena hukuman mati ya kalau gak salah tahun 2017 ya ada salah satu orang Surabaya dan dia sudah dieksekusi dan selanjutnya saya mohon kepada saudara saya Chandra untuk memberikan doa untuk kempat yang bersilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selam sejahtera untuk kita semua hadirin yang berbahagia mari kita tundukkan kepala seraya memajatkan doa semoga doa kita dikabulkan oleh Allah SWT mari kita tundukkan kepala berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan agama kita masing-masing mohon izin saya akan memandunya secara agama Islam bagi yang selain beragama Islam bisa menyesuaikan Allah SWT Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT Allah SWT wa'ala'ali Muhammad wa'ala'ali Muhammad wa'ala'ali Muhammad wa'alhamdulillah wa'ala'amin ya Allah ya Rahman ya Rahim saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembukaan peningkatan pemahaman pemuda tentang bahaya HIV AIDS kenakalan remaja dan narkoba tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pota Surabaya kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridhormu ya Allah ya Allah ya Malik Tuhan yang Maha Kuasa limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran kecerdasan dan keikhlasan selama mengikuti kegiatan ini berikanlah kami ilmu yang bermanfaat kefahaman yang luas dan amalan yang engkau terima selama kami mengikuti kegiatan hari ini berikanlah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan sekolah maupun keluarga kami ya Allah ya Aziz ya Gufa ampunilah kami kedua orang tua kami guru-guru kami serta para pahlawan kami ya Allah kau yang maha bijaksana hindarkanlah kami keluarga kami bangsa dan negara kami dari perpecahan bahaya maupun petaka ya Allah ya Allah selamat menikmati